Pengusungan Anis Sohibul Iman dilakukan usai DPP mendengarkan usulan dari para ulama, habaib, serta tokoh lintas agama dan warga Jakarta. DPP PKS pada rapat 20 Juni lalu telah memutuskan untuk mengusung Anis Baswedan dan Sohibul Iman. DPP juga sudah menerima surat dari struktur DPW PKS Jakarta yang sudah mengusulkan nama Anis Baswedan dan Sohibul Iman untuk disetujui dan menetapkan keduanya sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dari PKS. Sebelumnya diberitakan DPP PKS memutuskan Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta. PKS memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas serta peluang menangnya, probability to winnya itu besar. Oleh karena itu DPP PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta juga mendengarkan dari berbagai masukan, para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS. Para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta, maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP, PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya?